Halo, kamu sedang mendengarkan Kilas Kabar Nusantara. Podcast persembahan KG Radio Network menyajikan berita harian yang mengangkat keunikan dari berbagai wilayah Indonesia. Kilas Kabar Nusantara dapat juga didukung oleh pengiklan lho. Sedang merintis bisnis baru, ingin menambah perspektif? Atau ingin menambah motivasi dan kisah inspiratif? Dengarkan podcast Smart Inspiration hanya di Spotify. Persembahan KG Radio Network, part of KG Media. Masih diisi dengan acara silaturahmi. Ya, sahabat sonora lebih lanjut Andri juga mengatakan secara umum Jabar memiliki 108 objek wisata unggulan di 8 wilayah. Namun, libur lebaran tahun ini pihaknya memprediksi peningkatan wisatawan akan terjadi di objek wisata yang ada di 3 wilayah. Yaitu di Bandung Raya, Periangan Timur, dan di wilayah Bogor. Sahabat sonora, penyintas bencana awan panas guguran APG Gunung Semeru secara bertahap mulai menempati hunian sementara huntara dan hunian tetap huntap sebagai pengganti rumah mereka yang terdampak bencana. Pada 27 April, Gubernur Jawa Timur Kowiva Indar Parawansa telah melakukan soft launching atau persenian sementara huntara dan huntap serta penyeran secara simbolis, kunci, dan bantuan sembaku pada para penyintas di Desa Sumber Mujur, Kenyapatan Jandipuro, Lumajang. Progres pembangunan huntara dan huntap per 1 April mencapai 1.696 unit yang sudah terbangun, dengan total akan dibangun sebanyak 1.951 unit. Untuk hunian sementara telah dibangun rumah berukuran 4,8 meter x 6 meter, sedangkan hunian tetap berukuran 6 x 6 meter. Unit hunian dibangun di atas tanah seluas 10 x 14 meter bagi setiap kepala keluarga, dilengkapi ruang serbaguna, kamar mandi, dan teras. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tahun ini kembali menyelenggarakan program mudik gratis dalam rangka angkutan Lebaran 1443 Hijriah. Kurang lebih 1.200 orang akan diperangkatkan ke daerah tujuan masing-masing selama 3 hari, yakni 28 hingga 30 April 2022. Para pemudik terdiri dari kalangan mahasiswa dan masyarakat umum. Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Suleman melepas langsung para pemudik di Rujab Gubernur, Kamis 28 April 2022. Andi Sudirman mengatakan tujuan pelaksanaan mudik gratis lain membantu masyarakat juga untuk mengurangi kepadatan kendaraan. Sebab tahun ini menjadi mudik perdana yang resmi diberlakukan pemerintah setelah sempat disetop selama 2 tahun. Andi Sudirman tidak lupa mengingatkan para pemudik melengkapi vaksinasi dengan booster guna mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19. Sementara PLH Kepala Dinas Perhubungan Sulsel Arudini menuturkan terdapat 20 kendaraan, yakni 18 bus dan 4 truk disiapkan dalam program mudik gratis ini. Adapun rute mudik kali ini yakni Makassar Bone, Makassar Parepare, Makassar Bulukumba, dan Makassar Palopo. Demikianlah jelas kabar Nusantara pagi ini. Terima kasih telah menonton!